Nah yang pertama ini atas nama pribadi, saya dan keluarga Yang kedua, ini untuk kamu semua yang belum sempat berkorban di tahun ini Semoga bisa kecipratan kebaikannya, amin Di sini ya Pak? Iya, iya Itu posisinya enak gak? Iya, di sini ya Di sini ya? Iya Bismillahirrahmanirrahim 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 Nih, baris ya, baris ya Baris ya, baris Baris Nih, aku bagi-bagiin satu-satu nih Baris Aku bagiin satu-satu ini Boleh, baris Baris, baris, boleh Nah ini bikin gininya aja nih, susah Enggak di jetrek lagi ya Pak? Iya, di jetrek boleh Enggak usah, enggak usah Ini, ayy, ini satu doang Pak? Iya, satu doang Ayy, gimana ini? Ayo, baris lagi yang mau Titi, titi, ngele, ngele Oh, baris itu, enggak ada, itu enggak ada, itu enggak ada, itu enggak ada paal Ada satu lagi nih, cincau, tapi abangnya lagi sholat Nih, ini ada cincau lagi sholat, nanti kita borong juga dia, biar cepat pulang Yuk Halo, selamat datang kembali lagi bersama gue Marshall Radival, The Roots 4 Magician Nautofsula Merah, Indonesia Alhamdulillah nih guys, hari ini kita sudah masuk ke Hari Raya Idul Adha Nah, di Hari Raya Idul Adha ini dikenal sebagai hari berbagi daging kurban Jadi, mereka-mereka yang sulit setiap harinya makan daging Atau, ekonominya sulit untuk bisa membeli daging di setiap harinya Di Hari Raya Idul Adha ini, kita semua bisa merasakan makan daging bareng-bareng Dan biasanya, kalau malam harinya nanti nyate tuh ya Nah, itu berbagi rezeki juga ke tukang areng, ke tukang tusuk sate Jadi, merata nih berbaginya Nah, walaupun dikenal dengan hari berbagi Bayangin, hari berbagi itu kan kurang baik apa lagi gitu Tapi, ada aja nih orang-orang di luar sana yang julit terhadap Hari Raya Kurban Di luar sana ada aja orang-orang yang mencari celah untuk mengejek atau menghina Hari Kurban Nah, makadar itu sebelum gue mau coba motong kurban sendiri Jadi, di Hari Raya Idul Adha ini baru pertama kali nih Gue motong kurban sendiri nih guys Wah, penasaran sih Jadi, memang sunahnya itu di Hari Raya Idul Adha kita motong kurbannya sendiri Mau kurban domba, sapi, ataupun kambing Sunahnya memang motong sendiri Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Zaman dulu Rasul motong sendiri setiap berkurban gitu Tapi, sebelum itu gue mau mendebat keras mereka-mereka yang mencari-cari kesalahan Bukan mencari kesalahan bahkan Tapi, membuat-buat kesalahan terhadap Hari Raya Idul Adha ini nih Gue bacain komentarnya satu persatu Semakin ngerasa Hari Raya Kurban hanya menjadi hari pembantaian sapi atau kambing Demi pamer ego semata para pengurbannya Ini, jadi dia berpikir membantai sapi atau kambing untuk pamer kekayaan Ini kan kacau banget ya Ini mungkin dia mungkin ya Kalau berbagi, dia niatnya untuk pamer kekayaan Jadi, menggeneralisir diri dia sama orang-orang semua gitu Padahal ya, berbagi-berbagi aja gitu Lagi pula, kalau disebut pembantaian ya Sangat nggak cocok lah Karena sapi atau kambing yang dipotong itu Dagingnya dibagi-bagiin Bukan hanya dipotong, terus dikubur, dipotong, kubur Itu pembantaian namanya Tapi ini kan kita berbagi daging gitu ya Hari pembantaian kurban nasional Mulai meraja lela Dan hewan kurban pun ikhlas di bantai habis-habisan Astagfirullahaladzim Hari raya kurban itu adalah hari pembantaian nasional Darah berceceran di seluruh bumi Yang dia fokuskan adalah darah yang bercecerannya Allahu Akbar Hari pembantaian massal sedunia Besimba darah Mad hari raya kurban semuanya Happy eat kurban bagi sanak yang merayakan Semoga hari pembantaian Sedunia ini dapat meningkatkan iman kita Besok adalah hari pembantaian Sapi dan kambing yang disebut kurban Allahu Akbar Hari pembantaian hewan kurban Bukan karena tuntutan or ajaran Melainkan karena rasa kelaparan or kaliren Dasar otak bodoh pemilih ideal Gue mau membantah keras nih Mereka-mereka yang berpikir Idul adha itu adalah hari pembantaian Seolah-olah ini hari dimana banyak pembunuhan sapi dan kambing Hei ini orang-orang ini pada gak mikir Pada gak nyadar Padahal tiap hari mereka nih makan di Burger King Makan di McDonald's Makan di KFC Makan di All You Can Eat Makan steak Itu lu pikir daging-daging yang lu makan Itu berasal dari hewan mana Lu pikir itu daging-daging yang lu makan Itu cara membunuhnya dicium dulu Di hindus gitu Terus tiba-tiba mati terus dimasak gitu Ya enggak lah guys Terus kalau berpikir Hari duluan hari itu hari pembantaian penuh darah Woy KFC Di datanya yang ada datanya Gue cari itu Cuma ada KFC ya di Google Mungkin ada lagi yang lainnya Tapi gue gak nemuin Di KFC Setiap harinya Per satu KFC Per satu store Ya Itu Membunuh 30 ribu ekor ayam Setiap hari Nah Kalau dibandingin sama di Luladha Darahnya banyakan mana tuh 30 ribu ekor ayam setiap hari Per satu cabang Nah Di Indonesia sendiri Gue baca ada sekitar 630an lebih cabang KFC di Indonesia Dan perharinya Itu dari semua cabang itu Membutuhkan ayam 80 hingga 90 ton Bayangin Kalau satu ekor ayam aja Itu satu kilogram kurang lebih Ini perharinya butuh 80 sampai 90 ton Itu darahnya seberapa banyak Dan itu setiap hari Setiap hari Jadi bukan seminggu sekali Bukan sebulan sekali Setiap hari melakukan pemotongan 80 ton Ayam Terus mungkin nanti ada yang berpikir Ah kalau KFC kan ayam Weh Kan Burger King Tadi yang gue bilang Burger King, McDonald Kan jual burger juga Dan daging burgernya tuh Sapi Daging sapi Dan berasal dari sapi Dan itu dipotong Perharinya berapa ribu ekor Yang dipotong Untuk satu cabang Untuk memenuhi daging mereka Belum lagi di restoran All you can eat Setiap harinya Itu pemotongan sapi Berapa ribu ekor Nah dari situ aja jelas Jadi bukan hanya hari raya Idul ada yang Memotong sapi Atau memotong kambing Atau memotong domba Jadi di setiap hari kita Untuk jualan Untuk memperkaya diri Perusahaan-perusahaan ini Ini mereka Memotong Hewan guys Jadi kalau disebut Pembantayan ya Ini orang-orang Pembenci Islam nih ya Ini Pada Nggak nyadar diri Padahal mereka sering makan All you can eat Padahal mereka sering makan Burger Dan lain sebagainya Jadi udah cukup jelas ya Bahwa Sebutan hari pembantayan Untuk Idul Adha itu Sangat Tidak tepat Bahkan Bisa dibilang Dibuat-buat Karena Ya kalau pembantayan Dari kata pembantayannya aja Udah salah banget Pembantayan itu Dipotong Dikubur Dipotong Dikubur Bukan Dagingnya dibagikan Berbagi kebahagiaan Ke mereka-mereka yang sulit makan daging Oke Langsung aja nih Karena ini spesial Hari raya Idul Adha Penonton gue yang udah lama Pasti tau nih Kalau hari raya itu Idul Adha Dan Idul Fitri Pakaian gue tuh Nggak kayak gini Maka dari itu Ini untuk ke lokasi Pemotongannya Gue ganti Pakaian dulu Ini tapi gue edit ya Gue akan berubah Pakaian Oke Udah ganti kostum nih guys Ini adalah kostum Spesial Hari raya Idul Fitri Dan Idul Adha Jadi Langsung aja nih Kita ke lokasi Untuk Motong Kurbannya Jadi kalau orang-orang tuh Biasanya kan Obrolannya penuh daging Nah ini Video kali ini Penuh dengan daging Oke Langsung aja kita Ke lokasi Alhamdulillah Akhirnya sampai juga nih guys Di lokasi Ini kesiangan nih Gak tau udah dipotongin belum Semoga belum dipotong ya Punya gue ya Yuk Masya Allah Masya Allah Waalaikumsalam Alhamdulillah Gimana lancar jalan Alhamdulillah Lancar Wah udah pada dipotong Punya saya udah belum Udah nungguin dari tadi Punya saya belum kan Belum Ada disisain dua Oke Kita coba belajar nih Boleh ya Boleh silahkan Lebih bagus Lebih utama Sebenernya Lebih utama Motong sendiri Motong sendiri Karena Oh iya Punya hajat sendiri Oke siap Langsung aja guys Oke Goloknya bawa gak Enggak Oke Ada kan disini ya Minjam nanti Wih Ayo Ini lagi Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Bisa ketemu Ini saya sering nonton Iya iya Terima kasih pak Ya assalamualaikum Assalamualaikum Yuk Yuk Dimana Di belakang Oh di belakang Yuk bantasan Jadi video kali ini Berisi daging Semua nih Kami jas ini ya Sepalut Sama itu yang Apa namanya Golok Golok Mas Ujung golok Sudah bawanya Emang harusnya Pake golok sendiri Lebih utama Enggak kan ya Oke Mana sih Kampingnya Oh disitu ya Bawa kamping Coba kita pegang Golok Oh iya Ajarin ya pak Kotongnya Wah Bawa disini Wih Apa Oh pan iya Nanti Ini tali apa nih pak Tali Talinya Tali rapi ya Enggak Kok ditaliin Golok Kan biar digini Kalau orang kampung Digini megangnya Oh Ikat pinggang Ke pinggang Iya Oh gitu Nah kan kita Kalau mau ngambil Gampang Tinggal tarik Oh iya benar Oh iya Apa Oh pake pedang tebas Sekarang bedoh Berarti kalau ada perah Iya Wah ini Ini kambing pertama nih Oke ini lagi di prepare Lagi disiap-siapin nih guys Nah guys Jadi alhamdulillah nih Tahun ini Dua domba Seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau berkurban tuh Dua domba Yang berukuran besar Nah tapi Karena gue Tidak sekaya Rasul Jadi Gak besar-besar banget Tapi ini Yang besar gitu Lumayan lah Nah yang pertama ini Atas nama pribadi Saya dan keluarga Yang kedua Ini untuk Kamu semua Yang belum sempat Berkorban di tahun ini Semoga bisa Kecipratan kebaikannya Gitu Amin Yaudah Yuk Gimana Ajarin pak Dari sini Oh dari sini saya Gini Cara tegangnya gini Di bawah Tarik ke atas Oh ya Di sini ya pak Itu posisinya enak gak Ya di sini Enak ya Di sini ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar putusin yang ininya Sampai jumpa di kehidupan berikutnya Ini untuk yang belum sempat berkurban di tahun ini Ini warnanya hitam putih di sini ya mundur di sini sih ada kesini ya enak oke posisinya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah lancar dua ekor domba Nah nanti semoga insya Allah kedepannya bisa kayak Rasul 65 ya Iya kan 65 ya Rasul pernah ya Wah semoga semoga jadi bertahap Sapi Oh iya Oh iya bener nanti cuci ya Oh iya untuk kita cuci Oh ada sabunnya Oh ada sabunnya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Kita pilih cuci tangan ini Oh iya Ok ayo Eh iya Sampai 60 Hai Bola Alhamdulillah Tadi udah selesai ya Pak? Iya Nah hal kerannya Oke Bapak tadi bagian yang motong-motongin yang lainnya juga Pak? Iya Dan ini dibagiin ke sekitar-sekitar sini ya Pak? Ini buat warga Oh iya iya Pak Bapak namanya siapa Pak? Pak Andin Pak Andin Terima kasih ya Pak tadi udah ngajarin Udah bisa ketemu langsung Iya Tidak tanya Tau-tau Pak Yuk kita lanjut Lihat pemprosesan pemotongan dagingnya ya Ini ketanya Ayo Ayo boleh Ayo Mana itu kameranya? Nah Hai namanya siapa? Jibran 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 Halo Anak yatim Anak yatim Oh anak yatim Oh ini nunggu daging ya? Halo Siapa namanya? Nopi Nopi Ayo Salim Kamu namanya siapa? Arsaka 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 Wih Sama-sama Sama-sama Terima kasih banyak Kotong-kotongin ya Tangannya udah bersih Apa ini? As Jauh Lagi penimbangan Masuk ke keresek langsung Oh Satu keresek ini berapa isinya Pak? Biasa Dua on Dua on? Iya Oh Daging doang Belum sama tulang Oh nanti akan ada tulangnya ya? Ada tulangnya Ada khususnya Oh iya Coba-coba Di komplitin semua Coba Mana nih Pak dagingnya? Itu itu Yang udah ditimbang Oh ini Oh ini dua on Oh ini pas Nih guys Kamera nih boleh nih Nih ada timbangannya Biar jelas Jadi disini harus Sama semua Dua on Diluar tulang-tulangnya Daging semua jadinya Ini tulangnya masuk Nah ini tulangnya masuk Oke 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 Wah Banyak banget nih Hei Bang Saiful Sini mau nanya-nanya Bang Saiful Boleh Boleh Sini Nah Di sebelah mana nih? Iya disitu udah gak apa-apa Sip Oke Kalau adab-adab Kurban tuh apa aja Bang Saiful? Adab kurban ya Kurang lebihnya ada Berapa? Dua belas atau sepuluhan Oh iya Jadi Yang utamanya apa tuh? Pertamanya Hewannya dulu Hewannya kita Mesti perhatikan dengan baik Hewannya benar-benar sehat Iya Jadi jangan ada Kecacatan sedikit pun Kalau bisa ya Nah Terus kalau ini Kan gak boleh kecacatan Sapi kan kebanyakan Dibolongin Hidungnya Itu gimana tuh? Apakah bagian dari cacat? Kan banyak yang dibolongin hidungnya tuh? Maksud cacat disitu Cacat yang memang bawaan Bukan cacat Karena disengaja gitu ya Oke Biar dia nurut Kalau gak pakai itu Dibolongin tuh gak nurut Jadi itu bukan bagian dari kecacatan ya? Bukan Oh iya Kecacatan tuh apa? Misalkan yang sakit ya Tanduk Tanduk Misalkan di penjualnya Sudah tidak ada lagi stok Karena kita kan Hari kurban nih pasti Oh iya Banyak yang keluar Banyak yang membutuhkan Kecuali benar-benar gak ada total Dan sisanya itu doang gitu ya? Pertimbangannya itu Kedua Misalkan karena memang Orang yang membutuhkannya Banyak yang harus diperhatikan Sekitar kita tetangga Oh oke Karena disitu tidak ada lagi yang kurban Iya ya Iya Misalkan kita sudah niat Mau tidak mau ya sudah Oke itu pakai hukum keterpaksaan berarti? Iya ya Oke oke Tapi kalau utamanya Secara manusiawilah Utamanya ya harus perfect ya? Harus perfect ya Terus apa lagi selain harus perfect? Itu yang pertama Yang kedua Ininya juga perlu diperhatikan Alat untuk motongnya ya Pisau atau goloknya Goloknya harus benar-benar tajam Oh Agar Biar gak kebanyakan gini-gini ya? Ya Tidak menyakiti hewan Oke Kalau misalkan itunya tidak tajam Bisa menyakiti Kasian kan? Oh iya benar Ya karena disembeli itu rasanya sakit Banget gitu Iya Jadi kita harus Meringankan ya Meringankan sakitnya itu ya? Iya betul Makanya saya tadi suruh Diambil dari bawah Biar kita Biar bisa thread gitu ya? Kalau dari sini kan Kalau dari sini kurang ya? Kurang nanti tenaganya Oh Makanya harus digini Makanya harus gini ya? Tiga kali langsung putus kan? Kalau digini Bama dikesek-kesek ini Iya iya betul Oke oke Terus apalagi Bang Seful? Kemudian Pekurban memang meniatkan Kurbannya karena Allah Tidak ada karena Karena manusia ingin dipuji Ingin dilihat Iya iya Itu penting Itu penting Niat diluruskan ya? Niat diluruskan betul Karena yang dinilai oleh Allah itu Bukan banyak Besarnya dagingnya Tapi pertama Keikhlasannya Keikhlasannya ya? Yang kedua Di hadis itu dikatakan Bahwa sebelum darahnya itu mengalir Maka bagi pekorban itu Sudah dicatat Banyak pahala kebaikan Oke oke Jadi keikhlasan itu penting Diperhatikan Oh iya iya Benar benar Jadi Kalau niatnya cuma untuk Dilihat tetangga gitu Aduh Ya itu susah Ya niatnya udah dilihat doang Udah dapetnya ya? Penilaian manusia susah Oh iya iya Susah nanti lurusnya itu Niatnya ya? Udah diambil di dunia Iya iya betul Jadi hanya mendapatkan ya Penilaian manusia Penilaian manusia Iya benar benar Terus ini Kalau yang sunah Dari apa yang kita kurbankan Harusnya Eh sunahnya Ngambil sepertiga tuh benar? Betul Jadi pekorban Berhak untuk mengambil Sepertiga bagian kurbannya Kadang Ini meluruskan saja ya Masih banyak Di kita keyakinan Bahwa pekorban itu Tidak boleh Iya Makan dagingnya Ini penting Nah itu guys Harus dicatut tuh guys Jadi Sepertiga gede banget tuh Gede banget pastinya Apalagi kalau yang tonan gitu ya Iya Jadi Kalau Sudah bisa mencukupi Satu keluarga lah Iya iya Tidak usah lagi nambah Beli lagi Tapi itu Boleh Yang sepertiga itu Kan kita udah ambil Terus itu boleh kita Bagi-bagiin lagi gak sih Ke tetangga Atau harus kita makan Nah itu Tergantung gimana Kitanya Kalau kita Meniatkan untuk makan Untuk keluarga Boleh dibagikan lagi Juga lebih Baik lagi Apalagi kalau misalkan tetangga Di depan kita Oh kekurangan Ada yang miskin Ada yang kekurangan Itu lebih Lebih bagus lagi Oh itu Jadi Terus kalau sunnah itu gak diambil Berarti ada yang kurang Kurang lengkap dong ya Bener gak Atau gimana Bukan kurang lengkap Tapi kita Sayang saja Tidak mengambil Keutamaan Keutamaan Terlebih Ini kan ibadahnya tahunan Hanya setahun sekali Di bulan Zulhijjah Kalau bisa yang perfect gitu ya Iya Di hari tasrik Cuma tiga hari kesempatannya Iya 10 11 12 Begitu Makanya kalau misalkan Kita tidak memperhatikan Adab dan sunnah-sunnah Sayang juga Sayang gak perfect ya Sayang banget ya Kalau cuma ikut-ikutan doang Iya betul Terus ini Ustaz Kalau Yang katanya Satu bulu Dihitung kebaikan Dengar-dengar itu Hadis do'id Hadis yang Sebenarnya diragukan ya Tapi sebenarnya Keutamaan kurban itu Yang Allah janjiin apa Bang Kita Lihat Keikhlasan dari Nabi Ibrahim Pertama keikhlasan Kedua ketaatannya Bagian dari ketaatan Ketika kita misalkan Sudah menerima Perintah Untuk berkorban Terus kita yakini Bahwa itu Memang wajib Perintah Allah Bagi yang mampu Maka kita tinggal laksanakan Jadi tidak usah Lagi ada tawar-menawar Oh ini Terlalu kecil nih Sayang gak mau jadi gengsi Jangan Gak usah seperti itu Bulunya sedikit Gitu Gak Gak Seperti itu Makanya Penilaian kurban itu Keikhlasan Ketaatan Oh iya Ini kan sunahnya Nabi Ibrahim Sebenarnya Sunahnya Nabi Ibrahim Yang memang masih Dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iya Jadi Apa Janji-janji Allah Ini Yang saya rasa Ini Dulu awal waktu Masih jadi ojek online Makanya ketika Ada orang-orang Di luar sana Nanya ke saya Ini ekonomi saya Agak sulit nih Rezekinya Agak serut gitu Saya selalu bilang Ya udah kurban deh Paksain kurban Karena dulu Waktu saya jadi ojek online Di rekening cuma ada 5 juta Dulu masih ngontrak Gak punya rumah sama sekali Orang tua bangkrut Saya jadi tulang punggung 5 bulan lagi Harus bayar kontrakan 12 juta Di rekening Cuma ada 5 juta doang Itu kalau kita nabung Tiap bulan Kurang tuh Gak bakal nyampe 12 juta Waktu itu pas Ngeliat nih Jadi ojek online Tiba-tiba Disodorin video-video Keutamaan kurban tuh Sama Allah Di Youtube Banyak Gitu kan Apa kurban aja kali ya Dulu tuh Awal-awal Akhirnya paksain kurban Yang 2 juta dulu Sisa 3 juta Deg-degan tuh Padahal Deg-degan banget ini Gak mungkin nyampe Tapi Alhamdulillah Beberapa 3 bulan 4 bulan kemudian Sebelum harus bayar kontrakan Dapat kontrak kerjasama Dari salah satu aplikasi Untuk jadi host Dan itu cukup Untuk kontrak Yang lebih besar malah Jadi uang yang didapat Itu cukup untuk Bayar kontrakan Di rumah yang baru Dan itu rumahnya lebih besar Nah makanya Ketika ada orang yang Ekonominya tulit Saya terlalu nyaranin Kurban nih Apa iya Allah menjanjikan kurban itu Dihitung sedekah Atau gimana Bagian dari sedekah Bagian dari sedekah Karena kita memberikan Sesuatu kepada orang lain Mendermakan harta Sebagian harta Rizki kita Jadi sedekah itu Sebenarnya luas Bisa jakat Bisa infak Oh iya Termasuk juga Tapi secara khusus Memang kurban Ada perintahnya Fasol Lili Robika Wanhar Ya di Quran Surat Al-Kawusar itu ya Jadi Kerjakan sholat Dan kurban Nah itu Jadi ada perintahnya Secara khusus Khusus ya Dan dibarengin dengan sholat Iya betul Bahkan dalam hal kurban Rasul itu benar Itu hadisnya ya Setiap yang Rasul tegas bilang Siapapun umat muslim Yang tidak berkurban Jangan dekati tempat sholat Tempat sholat kami Kami Gitu ya Betul Itu kata-kata Rasul yang tegas Dan gak lembut ya Iya Iya kan Jangan dekati tempat sholat kami Berarti itu Maksudnya apa Sebagai peringatan Sebagai peringatan Dan imbauan Untuk kita Khususnya Bagi yang mampu Oh Iya Khususnya bagi yang mampu Tuh di rekening Ada 5 juta guys Coba deh Gue deh Deg-degan Emang deg-degan Tapi bener Insya Allah Kebutuhan kita Allah gak mungkin Ini lah Gak mungkin Nengok Kalau kita beneran Percaya sama Allah Allah pasti Memenuhi kebutuhan kita Gitu Jadi ya Memang keutamaan kurban Masuk dihitung sedekah Juga berbagi juga Kebaikan Berbagi kebahagiaan Banyak lah manfaatnya Sisi positifnya Sisi sosialnya Terutama sisi sosial Jadi warga masyarakat Merasakan kebahagiaan Apa yang kita inginkan Iya Mereka-mereka yang gak sempat Makan daging Setiap harinya Atau sulit makan daging Jadi bisa makan daging Dan kalau bagi yang mampu Mungkin itu udah Hal biasa Makan dengan daging Dengan makan Ini Kembali lagi Bagi yang mampu Ini sering banget Dijadiin Alasan Ah gue gak mampu Ah sulit Orang rumah aja Masih ngontrak Kayak dulu Kalau saya mau Alasan kayak gitu tuh Waktu belum jadi apa-apa Saya bisa alasan kayak gitu Montrak Maksud dari mampu itu gimana Mampu itu Artinya ketika Secara finansial Khususnya ya Karena Kalau kita bukan Petani kambing Kita memang harus beli Mau tidak mau Nah minimal Kita harus menganggarkan Dari penghasilan kita Dari rezeki kita Kalau misalkan contoh Disini ada paket Kurban domba premium Ya Dengan harga 2,3 Nah itu tinggal dibagi 12 Agar kita ringan 12 bulan maksudnya Nabung aja Nabung aja Jadi per bulan Kehitungnya 200 ribu 200 ribu tuh Iya Itu ringan gitu 200 ribu sebulan ringan banget sebenernya Iya Kalau dipikirin ya Iya betul Belum lagi dihitung Per 30 hari Iya Sehari kurang dari 10 ribu ya Ya berarti 200 ribu Bagi 30 30 70 ribu sehari 7 ribu 7 ribu Hanya 7 ribu sehari 7 ribu masih ada lebih ya Masih ada Tuh guys Kamu ngopi aja 50 ribu di Starbucks Lu ngumpulin Iya kan Ngumpulin daging Untuk kurban Masa sih gak mampu gitu ya Masa gak mampu gitu Ngopi setiap hari Kayak makan deh makan Makan Satu piring Satu piring 30 Banyak yang gak mampu ya gitu Emang dianya aja yang gak mau sebenernya ya Bukan gak mampu ya Memiliki rasa pelit gitu Apa Pelit Pelit Masih ada rasa kepelitan Masih ada rasa sayang gitu Harta nih kalau di ini Gue juga aja misalnya Belum ini belum mampu Belum mampu Alasannya Padahal motor punya Motor punya dua Rumah kontrakan Lancar bayarnya Bisa ngopi Istri tinggal Terlambang Amin Apalagi gini bang Kalau misalkan Ada seorang yang masih bujangan nih ya Terus udah punya penghasilan sendiri Udah kerja sendiri Minimal dia udah dapet gaji WMR Itu saya yakin bisa itu kalau dipaksain Iya Mampu itu pasti Bukan gak harus dipaksain deh Nabung sehari 7 ribu dah 7 ribu Iya 7 ribu 10 ribu dah 10 ribu biar kalau ada lebihnya kan Bisa beli yang agak gedean gitu ya Iya 10 ribu sehari guys Nabung-nabung Setahun tuh Udah banyak Udah 3-2 juta lebih Dan itu bisa beli kambing Gitu Apalagi kan sekarang Kita banyak diberikan kemudahan Banyak Lembaga Pilat Trophy Lembaga Sosial Yang memberikan paket Kurban murah Itu kita bisa nitipin Atau ya lebih utama Yang gak kurban di rumah Motong sendiri Itu tunahnya lagi Lebih perfect banget tuh Dan ya baru tahun ini nih Alhamdulillah baru Memberanikan diri untuk Motong sendiri Karena yang lalu-lalu kan ngerisalah Saya mikir kalau ngerisalah terus Ngeris gak gak bakal Motong sendiri Kan ada saya Ya lagi Iya Makanya Nah Potos ada ya Ini apa nih Daging yang ini Oh daging saya Yang seperti Yang tadi Ini dua-duanya Ini dua-duanya Oh baru sabar Satu 8,9 Oke 8,9 Catat coba 8,9 Apa ini kilo Kilo Oh kilo Kilo 9 on Oh 8 kilo 9 on Ini Dari satu Kambing Sepertiganya Ini Nanti Ya 8,9 8,9 Ini total Total yang dari satu Total Satu lagi belum Satu lagi belum Nih Ini akan kita Bawa pulang Untuk nyate Untuk makan Nanti Sama keluarga Banyak Ini untuk Yang satu lagi nih Nanti Ya bagi-bagiin lah Karena kebanyakan Daging nanti Sebulan Makan daging terus Bosen juga Nanti bagi-bagiin lah Yang satu lagi Atau dibungkus-bungkusin aja gak sih Bisa gak Bawahnya dibungkus-bungkusin Jadi saya bagiinnya gampang Nanti Kayak sini Kayak seginian Dibungkusin kayak gini Yang satu lagi Buat dibagi-bagiin Jadi gak perlu Nyiapin plastik lagi Betul Ini kita udah siapin Nah ini yang kedua nih guys Domba kedua 11 kilo Wah lebih berat Daripada yang itu Karena ada kakinya ini Kakinya Gak boleh Tinggal cacat lagi Kakinya gak boleh 11 sama Berarti hampir 20 ya Iya 20 kilo Mana HPnya yang mana Itu Oh ya Mana Mana Kameranya Oh yang ini Ya sudah Lagi Siapa lagi Ya Mana Itu ya Sudah Kan disini Banyak Yang dagang-dagang Semoga yang dagang Di tahun berikutnya Bisa kurban juga nih Makanya kita bantuin Mau jajan gak Yuk Ini berapaan bang 3 ribu 3 ribu Ini apa Ini S2 ribu Oh ya Sudah baris dulu Baris 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 Ini dulu Ini Gini aja Ini hitung berapa nih Coba Coba Semuanya ada berapa Satu Dua Tiga Mana lagi Empat Lima Ini pegang dulu Pegang Lima Ini ada berapa sih Semua Oh Semua 40 Sudah berikut ini belum Yang tadi Sudah ya 40 ya Yaudah Yuk 40 Ini Baris ya Baris ya Baris ya Baris 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 Boleh Baris 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 Tolong bagiin juga Bang Satu Satu Yang udah Ke belakang Satu 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 Biar kebagian Semua Tuh Sama Bang Ya Bagi-bagiin Satu Satu Sama Makasih Satu Satu Lagi Ada yang belum Dapet Nggak Sudah Sudah Buat Buat Kameramen Nah Terus Sekarang S Coba Lihat Ini Apaan Warna Itu Oreo Ada Berapa S Boleh Hitung S Total Total Semua 63 Sama Tadi 40 Baris Lagi Baris Baris Satu Barisan Wih Bapak nih Pengamanan Ya Oh Ya Baris Oh Ya Boleh Ya Dari Tadi Belum Dapat Rasa Apa Yang Mana Ini Juga Enggak Yang Kuning Yang Ini Juga Enggak Mak Yang Boleh Boleh Oke Sip Ini Sudah Tuh Oke Ganti Terima kasih Yang Ini Oke Itu Wah Banyak Yang Suka Ini Es Roti Oreo Di Bekuin Iya Iya Ini Terima Kasih Tidak Yang Mana Itu Nah Ini Mau Kamu Yang Mana Oreo Wah Banyak Yang Doyan Nah Kalau Ini Berapa Ini Kue Cubit Serebu An Satu Hmm Serebu Satu Kalau Dibikin Lapa Lapa Berapa Dua 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 Lapa Lapa Ayo Lapa Lapa Ayo Baris Lagi Yang Yang Mau Yang Paling Kecil Yang Kecil Didepan Baris Deket Deket Tama Ini Gapapa Biarin Pokoknya Antri Aja Nanti Hitung Aja Bang Oh Ya Saya Bikin Boleh Bang Nyawain Oke Boleh Bisa Gue Cobain Angkat Ntar Nanti Nanti Sampahnya Kita Kumpulin Sini Dulu Guys Biar Nggak Buang Sampah Sembarangan Foto 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 Mana Foto Kameranya Mana Oh Ini Agak Gitar Sini 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 Gimana Ini Ini Aneh Tuh Guys Ini Diangkat Dia Putus 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 Tuh Tuh Aduh Ini Perlu Kalian Nah Wih Gini Bang Oke Dah Nah Nih Wih Jadi Coba Coba Nanti Abang Nanti Ngangkat Susah Ngangkatnya Susah Ini Kita Coba Bikin Wah Dipencet Kenapa Jadi Netet Netet Ya Udah Jadi Netet Mana Yang Warna Warna Lain Coba Jadi Ini Memang Lukisan Lukisan Abstrak Karya Seni Ini Nilainya Mahal Banget Ini Kalau Yang Ngerti Bang Dah Udah 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 Finish Nanti Abang Haji Yang Angkat Gak Bisa Saya Kita Sambil Nunggu Antriannya Panjang Panjang Kameramen Juga Ngambil Duit Dulu Ini Bagian Dua Ini Nanti Ini Tukang Dulu Nanti Nanti Taruh Itu Aja Nih Kalian Bawa Ya Bang Nih Udah Dagingnya Ya Oke Sip Salam Untuk Anak Isri Bang Yuk Kita Sholat Dulu Nih Karena Udah Masuk Ke Zuhur Nanti Ini Buat Ada Satu Lagi ini cincau tapi abangnya lagi sholat nih nih ada cincau lagi sholat nanti kita borong juga dia biar cepat pulang yuk a few moments later Oke guys tadi akan anak-anak udah semua nih udah minum es juga semua nah sekarang giliran panitia kita beliin cincau ya satu-satu yang lima ribu aja iya paling gede ya ini bikin sendiri nih Pak iya iya bikin sendiri wis pas saya belajar bikin dong Pak cobain ini pakai es kelapa juga enggak sih Pak ini ya pakai santan pakai santan ya coba ini berapa sendok Pak kalau tiga juga Oh tiga bisa gini kebanyakan ya Oh dua aja ya nah gini ini terus apa Pak berikutnya ini osnya nih Oh ini ada santannya nih terus santan santannya dua sendok santannya satu dua terus ini satu setengah juga ini satu setengah kurang nanti boleh nambah satu gua pas banget nih Oke enggak pakai ini Pak kalau mau campur boleh campurin aja satu ini kalau kurang iya takut kebanyakan nih Pak Iya sama-sama we bisa ya lanjutin dapat saya enggak ahli a few moments later guys udah nih kita udah pamit ini juga udah selesai ya tinggal didistribusikan aja daging-dagingnya jadi kita pamit juga sekalian nih ya udah bang Stable pamit juga nih siap sepulsa kalau ya terima kasih banyak amin amin mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi kurbannya tahun depan ya sehat rizkinya makin meningkat amin 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 iya Pak terima kasih banyak Pak tadi udah ngajarin iya oke yuk yuk Pak pamit ya teh pamit eh yuk Kang yuk guys kita mau pulang iya pamit ya iya terima kasih maaf ngerekotiin terima kasih terima kasih yuk pak pamit ya terima kasih pak lancar terus dagangnya yuk oke kita masuk ke mobil kita bagi-bagiin tadi ada beberapa daging gue juga yang perlu gue distribusikan bagikan ke tetangga-tetangga di sekitar rumah gue yuk Alhamdulillah guys akhirnya sampai lagi nih dengan selamat di rumah nah ini tadi kan ngambil sepertiga dari dua domba ini terlalu banyak kalau sepertiga dari dua domba dan ini jadi beberapa puluh bungkus ini gua mau bagiin ke tetangga-tetangga nih ini banyak berat banget nah ini ada ya lumayan lah tapi kalau gua rekam videoin untuk bagiin ke tetangga-tetangga enggak enak sama tangga-tetangga sini takutnya ada yang malu atau enggak mau di videoin maka dari itu yaudah ini enggak gua videoin ya nanti kita lanjut lagi setelah pembagian semua ini Oke a few moments later Alhamdulillah guys sudah habis semua ya oke jadi mungkin segitu aja dan seperti yang gua bilang tadi ketika ada yang bertanya atau ngeluh ke gua atau curhat ekonominya lagi seret atau lagi sulit gua selalu menyarankan cobain kurban deh gitu untuk yang umat muslim ya karena ya apa yang gua rasakan adalah setelah berkurban rezeki itu kayak lebih dipermudah gitu dan ide-ide untuk menjemput rezeki tersebut lebih banyak gitu yang datang yaudah pokoknya begitu aja semoga video ini bisa menginspirasi ke teman-teman semua agar bisa berkurban di tahun depan dan ingat berkurban seharinya cuma 7.000 kok nabungnya atau 10.000 per hari itu kamu bisa kurban setahun sekali loh untuk berbagi daging ke mereka-mereka yang sulit mengkonsumsi daging di setiap harinya ya kan jadi kita berbagi kenikmatan dan berbagi kebahagiaan dengan begitu semoga Allah Zawajal bisa memberikan kebahagiaan ke kita juga agar kita bisa berbagi kebahagiaan lebih banyak lagi yaudah gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah jadilah lebih pintar daripada orang pintar jadilah lebih normal dari paranormal dan jadilah lebih natural dari ahli seberan natural bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh